Intro Informasi lainnya Unisca Muhammad Arsyad Al-Banjari melakukan sterilisasi kampus Kegiatan ini dimulai Rabu 5 Agustus hingga Sabtu 8 Agustus mendatang Selama sterilisasi berlangsung semua kegiatan administrasi ditutup Guna menghindari terjadinya klaster kampus Serta menekan tingginya angka penyebaran COVID-19 di Kalimantan Selatan Unisca Muhammad Arsyad Al-Banjari melakukan sterilisasi kampus Kegiatan ini dilakukan sejak Rabu 5 Agustus hingga Sabtu 8 Agustus Mengingat pada 10 Agustus mahasiswa mulai melakukan kegiatan administrasi Selama sterilisasi ini berlangsung semua kegiatan administrasi Unisca ditutup Setidaknya hal tersebut disampaikan Humas Unisca Banjarmasin Gusti Rusdi Furkon kepada Banjar TV Memang benar sejak hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Kita melakukan sterilisasi kampus Ini berkaitan dengan tingginya Dengan tingginya angka penyebaran COVID-19 Jadi kita pihak kampus melakukan penjagaan di lingkungan kampus Unisca sendiri Dan rencana akan berakhir tanggal 8 Agustus hari Sabtu Jadi hari Senin tanggal 10 Agustus mahasiswa sudah bisa melakukan kegiatan administrasi ya Bukan pembelajaran Ya kegiatan administrasi yang sifatnya non pembelajaran seperti itu Artinya di sterilisasi ini semua kegiatan administrasi ditiadakan ya Pak ya? Ya semua kegiatan administrasi ditiadakan karena memang seluruh ruangan kita berikan sterilisasi Dan dilakukan penyemprotan juga ya Pak ya? Ya dilakukan penyemprotan setiap hari ya Setiap hari seluruh ruangan yang ada di kampus Unisca Banjarmasin yang terutama ya Gusti menambahkan melalui sterilisasi kampus ini diharapkan Unisca mampu mencegah penyebaran COVID-19 Khususnya pada lingkungan kampus sendiri Kejariah Pandi Banjar TV Terima kasih